Dan bersiap juga untuk memasuki tunnel terpanjang Yaitu tunnel 6 Selamat jalan dan selamat berdinas Untuk kometo transporter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat sore saya ucapkan dari area Darangdan Kabupaten Purwakarta Hari ini tepat di belakang saya ada mesin launcher Dan juga mesin kometo transporter Saya akan mengikuti perjalanan kometo transporter Untuk memasuki tunnel 6 Yang ada di belakang saya itu Dan seperti apa liputannya Jangan lupa pastikan Anda sudah subscribe channel WDAC Nice4 Agar saya lebih bersemangat kembali Untuk memberikan informasinya kepada masyarakat di luar sana Tanpa basa-basi A check this out Kebetulan di area Darangdan Kabupaten Purwakarta ini Mesin launcher Untuk pemasangan box girder Di area Kabupaten Darangdan Atau Kabupaten Purwakarta ini Sudah sampai Dan nantinya Atau esok hari akan dilakukan Pemasangan box girder Ke 639 Hari ini Tepatnya saya berada Di DK88 Area Purwakarta Dan tidak hanya mesin launcher Dan kometo transporter Di sini juga terdapat Jembatan Di area Depan Outlet tunnel 5 Kemudian ada Jalur subgrade Untuk kereta cepat Dan juga Inlet dari Tunnel 6 Yang merupakan Tunnel terpanjang Atau Terowongan terpanjang Dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini Menurut informasi Untuk panjang Terowongan ini Kurang lebih 4400 meter Dan mohon Dilarat Jika saya ada Kesalahannya Dan bisa tulis Di kolom komentar Dan hari ini Saya akan Mengabadikan Momen Kepergian Dari Kometo Transporter Yang kemarin Sudah Menggendong Mesin launcher Untuk Sampai di area Darangdan Kabupaten Purwakarta ini Dan Seperti apa Kelanjutannya Simak terus Dan jangan skip Anda tidak perlu Panas-panasan Anda tidak perlu Hujan-hujanan Cukup Saya saja Yang memberikan Informasinya Bagi kawan semua Tetapi Mohon maaf Apabila ada Kekurangannya Dan keterbatasan Alat yang saya gunakan Dan mudah-mudahan Tidak mengurangi Rasa hormat saya Dan tidak Menciutkan Nyali saya Untuk memberikan Informasinya Tentang Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Karena menurut saya Jika nanti Sudah Terealisasi Ini merupakan Transportasi Pertama Untuk kereta cepat Di Indonesia Baik Di Asia Tenggara Karena itu Saya mendukung Sekali Untuk Pengerjaan Dan Untuk Progres Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Karena ini Adalah Proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung Yang pertama Kalinya Di Indonesia Meskipun Relasinya Dari Jakarta Hingga ke Bandung Tapi mudah-mudahan Pemerintah Di sini Atau Menteri Perhubungan Atau yang lainnya Dan dinas terkait Bisa Merealasi Sekennya Hingga Ke area Di luar Bandung Atau Bisa juga Ke area Surabaya Atau Ke area-area Indonesia Ya Kita doakan saja Mudah-mudahan Proyek dari Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Sukses Dan bisa berjalan Dan bisa diterima juga Oleh masyarakat Di Indonesia Dan baik Di luar Negeri Karena menurut saya Tentang progres Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Ini disaksikan Tidak hanya oleh Orang Indonesia Mungkin ada juga Dari negara-negara lain Yang ingin melihat Dari progres Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Karena itu Saya bangga Menjadi warga Indonesia Begitu juga Saya support Dengan proyek Kereta cepat Yang ada di Indonesia ini Mudah-mudahan Cepat realisasi Dan saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada dinas terkait Menteri perhubungan Bapak Presiden Atau dinas yang selalu Membantu Tentang Jalannya Progres Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Menurut saya Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Merupakan Suatu transportasi Peradaban Suatu bangsa Atau suatu negara Karena Di jaman sekarang ini Teknologi makin canggih Apalagi dengan Transportasi Bahkan di dunia lain pun Sudah Menggunakan Yang namanya Kereta cepat Dan sekarang Indonesia bisa Membuktikan Bahwa Kereta cepat Jakarta-Bandung Bisa terrealisasi Dan kita tunggu juga Mungkin sesaat lagi Dari Kometo Transporter Yang sudah Membawa Atau menggendong Mesin launcher Akan siap Diberangkatkan Dan mudah-mudahan Cuaca mendukung Hari ini Emang sedikit Agak mendung Tapi mudah-mudahan Tidak turun hujan Agar saya bisa Mengabadikannya Hingga Memasuki Tunnel 6 Dan bersiap Untuk berjalan Meninggalkan Mesin launcher Dan bersiap juga Untuk memasuki Tunnel terpanjang Yaitu Tunnel 6 Selamat Jalan Dan selamat Berdinas Untuk Kometo Transporter Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Dan jarak beberapa meter lagi akan siap-siap memasuki inlet dari tunnel 6 Sudah masuk jembatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat jalan dan selamat berdinas kembali Dan baiklah sahabat ekspoiler Saya akhiri dulu melihat dari pemasangan mesin launcher yang tepat ada di bawah saya ini Bersama sohib saya ada Kang Haki dari Ngabolang Receh yang menjadi tandem saya Karena saya sekarang jadi sering ke Purwakarta untuk memberikan informasi atau mengeksplor tentang progres kereta cepat yang ada di area Purwakarta ini Mudah-mudahan channel Widesen Explore bisa memberikan informasinya kepada kawan semua dan bagi masyarakat semua yang ada di luar Indonesia Ada pesan Kang Haki bagi kawan-kawan untuk progres kereta cepat dari Jakarta Bandung ini Tetap semangat terima kasih telah menonton Tetap semangat meliput buat teman-teman semua untuk proyek tercinta infrastruktur Indonesia Terima kasih banyak karena kereta cepat Jakarta Bandung ini bukan hanya untuk Jakarta dari Bandung Tapi untuk masyarakat di Indonesia Mudah-mudahan progresnya dari kereta cepat Jakarta Bandung ini cepat realisasi Dan cepat melakukan uji coba di waktunya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Widesen Explore Dan kunjungi juga channel Kang Haki Yaitu dengan nama channelnya Ngabolang Receh Sampai jumpa di vlog berikutnya Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di vlog berikutnya Kang, wus-wus dulu Wus-wus Wus-wus Wus-wus